Progres stadion hari ini masih on the right track, masih di jalan yang benar, masih sesuai desain. Jadi mohon doanya juga bagi seluruh warga kediri, saya tidak hanya warga kabupaten saja dalam hal ini. Semoga stadion ini bisa tetap berfungsi di 2023 ini. Kalaupun tidak, nanti mungkin ada akses jalan yang harus dipenuhi. Selambat-lambatnya Januari-Februari sudah mulai bisa dipakai untuk pertandingan. Terima kasih telah menonton! Di stadion Kediri ya, ini sudah diberi nama oleh Mas Dito, yaitu Gelora Ndaha Jayati namanya. Itu saya dulunya juga mengusulkan, namanya kalau tidak salah, Jayati apa? Lupa saja ya, tapi tidak menang, tidak menang, saya tidak menang. Kalau menang ya saya keluar-kewari, tapi tidak menang. Nah ini, ini sudah tahap 75% ya, kalau tidak salah. Ini menurut saya, opini saya ini sudah 75%. Tapi sayangnya kita tidak bisa masuk guys, jadi kita hanya di sekililingnya saja. Ini saya pernah ke sini itu dulu bulan Juli 2023 ya, dan sekarang ini bulan Maret ya, awal-awal puasa. Nah ini progressnya sudah 75%, tapi entah ya, yang di luar stadion ini nantinya akan dibuat apa ya ini, apa? Rumputan ini, tanah-tanah ini, entah nantinya dibuat apa. Oke, kita maju saja ya. Kalau kalian nonton video saya, itu saya dulu tag kamera itu kalau tidak salah di mana ya? Di mana ya? Sini, sini, sini bukan? Nah, sini bukan? Nah, disini, sebentar. Eh, ini masalahnya sepion saya ini agak. Nah, nggak salah di sini ya. Nah, tapi sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam guys. Jadi, di setiap dikelilingi apa, sekeliling stadion itu dikelilingi pager guys. Sayangnya kita nggak bisa masuk. Jadi, pembangunan stadion Kediri ini termasuk cepat, cepat banget. Belum ada setahun, progressnya sudah jadi seperti ini ya. Nah, ini ada bapak tukang beca. Takutnya kalau saya nanti kemaju ini, takutnya jembrek gitu loh. Tapi, kita coba. Oh, nggak bisa, nggak bisa jembrek guys. Ya, jembrek. Jadi, seperti ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, sayangnya kita nggak bisa masuk melihat ya. Ya, entah nanti kalau launching, opening, boleh masuk. Ya, semoga saja. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke depan ya guys ya. Oke. Oke. Nah, untuk jalan, maksudnya ini sebenarnya. Tapi ya, nggak semua orang bisa gitu. Ya, hanya orang proyek aja guys. Waduh, waduh, gimana atau Pak? Bentar, kita lihat dari sisi apa? Yang anu itu loh. SKB ya, SKB ya kan? Kalau ini kita belok ke kiri kan? Eh, bukan ya, bukan ya. Ini kita bisa nggak belok ke kiri? Hah? Nggak bisa? Tapi, masa tau nggak bisa? Masa nggak bisa? Lagi? Hah? Oh, nggak bisa. Nah, jadi, sayangnya kita nggak bisa ya guys ya. Lagi kita lanjut ke SKB aja. Ini perkembangan SKB ya, seperti ini ya. Ya, nggak ada yang dibangun lagi lah. Setelahnya sudah final ini dibangunannya. Tapi, ini nanti dibangun apa ya ini nanti ya? Hah? Nggak, yang ini loh. Tanah-tanah. Ini cukup bagus ini. Ini belok ke kiri bisa? Bisa, tapi belok ke kiri. Oh, daulannya mana? Kok gini ya? Kok gini bisa? Ini nanti nanti kalau nggak salah. Ya kan? Nah, jadi... Seperti itu ya, video dari saya. Jadi, setahun yang lalu, ya setahun nggak ada. Tepatnya bulan Juli 2023, itu saya pernah ke lahan ya. Sebelum dibangunnya stadion. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Lihat video lama saya. Nah, dan hari ini kita sudah melihat stadion. Progressnya itu sudah 79%. Dan namanya... Gimana? Boleh. Oke lah ya, seperti itu saja video dari saya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Kalau kalian ada request, ada keinginan. Mas, coba tolong vlog ini. Buat konten ini ya, monggo. Bisa, bisa kalian tulis di komentar. Nanti akan saya pilih ya. Oke, seperti itu saja ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selewew. Salam satu aspal. Salam satu hati. Salam satu jiwa. Salam satu negara. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati.